Pemirsa dua ibu rumah tangga di Pangkal Pinang, Bangka, Belitung diamankan polisi karena terlibat judi togel. Keduanya diduga menjadi bandar judi dan menjalankan bisnisnya secara online. Polisi mendatangi sebuah rumah di kawasan Bintang, Rangkui, Pangkal Pinang setelah mendapat laporan warga adanya bisnis judi. Dua wanita didapati sedang mereka pesanan nomor judi togel yang dipesan warga melalui handphone. Polisi juga mendapati uang tunai jutaan rupiah diduga dari pembayaran judi togel yang memasang secara langsung. Kedua ibu rumah tangga yang diamankan mengaku sebagai bandar togel selama dua bulan terakhir. Sementara memasang judi berasal dari warga sekitar. Dari hasil pemeriksaan di kantor polisi, seorang ibu rumah tangga yang ditangkap sebelumnya pernah menjalani bisnis togel dan sempat berhenti. Namun karena banyaknya peminat, kembali terlibat judi togel. Semuanya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga pada saat itu di TKP mereka. Pas lagi mereka pada saat itu diamankan. Termasuk barang putihnya tiga juta. Polisi mengemankan uang tunai jutaan rupiah, buku tabungan, hasil rekapan judi togel, serta buku ramalan judi. Para tersangka terancam hukuman lima tahun penjara. Dari Pangkal Pinang Bangka Blitung, Haryanto, ANews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!